Terima kasih. Dan di tengah kita sudah ada Dr. Shirley Monike. Siang dok, apa kabar? Baik. Halo dokter. Dr. Shirley ini adalah dokter ahli keseratan masyarakat. Betul, pakarnya ini kan. Nah dok, ini fakta atau mitos nih ya dok. Banyak banget yang beredar di masyarakat mengenai plastik ukuran kilauan itu tidak diperbolehkan untuk membungkus makanan dalam kondisi panas maupun dingin. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Fakta? Kenapa dok? Karena pemungkus makanan itu ada pemungkus makanan itu harus yang aman ya untuk makanan itu sendiri ya. Kemudian jangan membahayakan kesehatan. Nah plastik itu dia ada banyak macam. Plastik harus yang kita gunakan yang namanya food grade. Food grade. Yang food grade. Artinya itu aman untuk kita sebagai wadah untuk tempat makanan. Oke. Dok, food grade ini seperti apa dok maksudnya? Food grade itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa plastik itu aman untuk digunakan sebagai wadah makanan. Jadi kalau gitu plastik kilauan ini tidak digunakan sebaiknya untuk membungkus makanan? Bukan food grade. Oh bukan food grade. Oh gitu. Jadi ini ya sudah tersedia di depan kita di dokter Haikal ya. Jadi seperti itu malah sebenarnya bahaya dok. Kalau misalnya kita gunakan untuk pembungkus makanan? Ya. Karena plastik itu kan ada bahan-bahan tertentu ya. Kandungannya di dalamnya. Yes. Yang banyak orang sering dengar itu adalah yang bisphenol A atau biasa dikenal dengan BPA. BPA. Itu saat yang berbahaya. Saat yang berbahaya yang biasanya ada di dalam plastik. Dampaknya apa dok bagi tubuh kalau kita mengkonsumsi BPA ini? BPA ini dia menyerupai salah satu hormon. Sehingga ini bukan yang alamiah kan ya. Jadi dia nanti akan menimbulkan gangguan di tubuh. Antara lain dia bisa memicu gangguan pada hormon. Gangguan endokrin. Gangguan pada reproduksi. Itu dia bisa memicu keadaan seperti itu. Nah Pak Mirsa. Jadi plastik kilauan yang biasa kita gunakan untuk pembungkus makanan. Bukan bisa mengandung BPA. Yang bisa menyebabkan gangguan terhadap tubuh kita. Melalui gangguan hormonal dan menyebabkan berbagai gangguan lainnya. Dan sebaiknya tidak digunakan untuk pembungkus makanan. Iya. Mau makanan dingin ataupun panas tetap aja ya dok ya? Tidak boleh. Apalagi panas. Apalagi panas. Apalagi panas. Apalagi panas. Oke. Nah ini banyak nih dok masyarakat yang menggunakan kertas pembungkus nasi seperti ini. Untuk membungkus makanan. Ini fakta atau mitos bahwa kertas pembungkus makanan ini. Yang digunakan seperti ini ternyata bisa memicu kanker. Ini fakta atau mitos dokter? Ya. Ini bisa jadi fakta. Bisa. Bisa jadi fakta? Bisa jadi sebenarnya bukan hanya kanker. Karena bahan ini biasanya adalah bahan daur ulang. Kertas daur ulang. Kalau kertas daur ulang berarti pada saat membuatannya dia biasa macam-macam dong ada di situ. Bisa ada klorin. Kemudian bisa ada campuran-campuran yang lain. Kemudian dia bisa juga biasanya kandungan bakterinya dari hasil penelitiannya. Itu sangat tinggi. Wow. Tandungan bakterinya. Seperti itu. Dok dan juga kalau kita lihat kertas pembungkus nasi ini kan juga dilapisin plastik dok ya. Betul. Artinya tidak boleh kena panas juga ya. Ya. Jadi yang lebih berbahaya lagi apabila dia masuk makanan yang panas. Kemudian makanannya berkuah. Ya. Ada cairannya. Kemudian makanannya itu berminyak dan asem. Wah. Yang 4 macam. Justru ini digunakan untuk bukus nasi goreng, kue tiah, nasi padang. Banyak banget ini ya. Berkuah semua itu ya. Betul. Betul. Waduh. Berarti kalau sudah mulai ini ya. Berkuah panas tadi asem maka bahan yang tadi bahan ini dia akan namanya dia akan leaking. Dia akan keluar bercampur dengan makanan. Karena dipicu oleh panas kemudian tadi asem dan minyak. Dia bercampur keluar bercampur dengan makanan. Kemudian kita konsumsi. Ini kan tadi plastik ya pemungkus nasi. Yang juga banyak beredar ini adalah sterofoam. Sterofoam. Karena kan sterofoam ini memang sangat-sangat umum untuk kita gunakan untuk pemungkus makanan. Apakah benar nih dok bisa memicu kanker juga kalau misalnya kita membungkus makanan dengan sterofoam? Itu bisa ya, bisa tidak. Tergantung. Karena sterofoam itu adalah salah satu jenis plastik sebenarnya. Salah satu jenis plastik sebenarnya. Kalau kita tahu plastik itu ada 1 sampai 7 ya. Yang kalau kita lihat di bahan-bahannya. Ada tanda itu ya. Yang bisa di recycling. Ini masuk 06. Nomor 6? Nomor 6 itu? Dia mengandung stiren. Sterofoam ya? Ya. Jadi nomor 6 itu boleh atau tidak nih dok masyarakat? Masalahnya dia kalau kita pakai untuk makanan yang biasa. Kering, tidak berminyak, tidak asem, tidak panas. Itu tidak akan menyebutkan masalah kesehatan bagi kita. Tapi bila dia panas, kemudian asem, ada banyak minyak. Itu sama dengan bahannya itu, dia akan terlepas, kemudian dia akan bercampur dengan makanan yang ada di situ. Kemudian kita konsumsi. Nah, stiren ini dia juga bisa mengandung bahan yang tadi. Bisa mengganggu. Ada yang penelitian mengatakan bahwa dia bisa memicu terjadinya kalau janin itu abortus. Wah, keguguran ya? Ya, kemudian dia juga bisa memicu hormon-hormon tertentu. Bikin sakit kepala. Jadi seperti itu. Jadi dia licing itu, dia bercampur dengan makanan. Baik dok, selanjutnya daun pisang nih dok. Ini kan biasanya nih, paling common dok. Kalau daun pisangnya dibersihkan, kemudian digunakan untuk membungkus makan. Biasanya nih, digunakan untuk membungkus makanan yang berkuah dok, peminyak. Nah, fakta atau mitos? Bahwa membungkus makan dengan daun pisang jauh lebih aman. Fakta atau mitos dok? Tapi nanti dok jawabnya. Jangan di jolong dok, tersehat lagi. Tangan kembali pemirsa. Tetap di Hidup Sehat. Nah, itu dia. Sejumlah negara yang membatasi penggunaan plastik. Dan saatnya nih, kita Indonesia juga mulai nih, membatasi penggunaan plastik. Karena supaya kita terhindar dari polusi. Karena plastik ini sangat susah untuk didarung ulang. Yes, betul. Dan juga plastik ini juga kalau misalnya kita gunakan untuk membungkus makanan. Ternyata, enggak semua plastik bisa. Nah, ini selanjutnya nih. Kita masih membahas membungkus makanan ya. Nah, ini adalah daun pisang yang biasa digunakan untuk membungkus makanan. Selain daun pisang, ada juga daun jati, daun kelapa. Itu suka digunakan untuk membungkus makanan. Nah, ini bagaimana dok penggunaan daun-daunan tadi? Aman enggak untuk membungkus makanan? Fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta aman? Oh, kenapa nih dok? Ini kan bahannya organik ya. Bahan organik. Kemudian, bahan dari alam. Kemudian, kita sudah biasa gunakan. Betul. Kita sudah biasa gunakan. Dan dia tidak mengandung bahan-bahan sintetis yang berbahaya bagi tubuh. Tapi tentu saja harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Pembersihannya juga langsung kita pakai sabun gitu enggak apa-apa dok? Dicuci bisa. Dicuci bisa ya. Nah, ini di sini sudah ada aluminium foil. Terus juga ada plastik juga nih. Terus juga ini ada aluminium foil juga ya. Sama ini ada yang dalam bentuk kayak kertas. Nah dok, ini dari semua ini nih dok. Kira-kira nih yang lebih aman untuk digunakan supaya kita mau membungkus makanan. Nah, kalau misalnya nih dok, daun susah ya dok ya kita peroleh. Masih petik dulu kan. Masih petik dulu ya kan. Nah, ini gimana nih dok? Dan juga untuk yang berkuah. Susah. Nah, itu kan biasanya kita kalau berkuah pasti masuknya ya plastik ini ya. Gitu. Nah, tapi ini kan enggak boleh. Atau yang potak plastik. Gimana dok? Yang terbaik itu adalah paper. Oh, paper. Kertas. Iya. Kenapa dok? Karena paper ini dia ada yang, ada beberapa macam paper. Tapi umumnya adalah virgin paper. Virgin paper. Warnanya dia enggak putih banget tapi dia agak gading. Agak gading ya. Agak gading. Nah, ini bahan yang aman. Untuk sebagai wadah makanan. Nah, dia memang ada beberapa macam. Ada yang dibuat untuk tahan panas. Ada yang dibuat untuk tahan panas. Supaya kalau ada kuah-kuah gitu, dia enggak keluar. Oke, dok. Ini tapi aluminium foil itu kan kebanyakan bisa menahan panas juga nih dok. Bisa. Nah, ini gimana dok? Aman atau enggak? Aluminium foil relatif aman. Aman juga. Oke. Aman. Berarti aman ya aluminium foil. Nah, sekarang ini si plastik ini dok. Balik lagi ya plastiknya ini. Ya. Aman? Plastik ini aman asal menggunakannya benar. Oke. Asal menggunakannya benar. Karena plastik itu biasanya di bawahnya itu dia udah tulis. Ini adalah food grade. Food grade ya. Ya, ada food grade. Oke. Nah, kemudian ini adalah sekali pakai. Ini salahnya nih. Sekali pakai. Bukan dipakai berulang-ulang. Dok, kalau plastik seperti ini masuk ke microwave aman? Ada beberapa jenis plastik yang biasanya dia sudah tulis di bagian belakangnya. Sudah tulis. Jadi dia bisa sampai dengan 175 derajat Celcius. Siap. Oke, dok. Terakhir mungkin tips nih dok. Untuk masyarakat ya, pemirsa hidup saat TV One. Kalau misalnya mau membungkus makanan, apa sih yang harus diperhatikan supaya makanannya tetap terjaga dan juga tetap aman untuk dikonsumsi? Silahkan dok. Silahkan dok. Ya, sebenarnya kalau kita kembali ke jalan dulu itu lebih bagus. Itu kita menyediakan wadahnya sendiri dari rumah. Itu yang terbaik. Tapi bila itu tidak memungkinkan, maka kita menggunakan wadah. Rekomendasi tentu saja bahan-bahan yang alami, yang organik. Daun. Daun. Seperti daun pisang. Kemudian daun... Kapal. Daun jati. Daun jati. Ada lagi beberapa jenis daun yang bisa digunakan buat makanan. Kemudian berikutnya adalah bahan paper. Bahan kertas. Bahan kertas, tapi bukan kertas yang sembarangan kertas. Tapi adalah kertas yang harus food grade. Food grade. Dia pasti kalau food grade ada di belakangnya, jadi kita selalu harus lihat belakangnya ini. Oh, betul. Dia ini ada tulisannya. Informasinya ya. Informasinya. Kemudian ini juga bisa digunakan. Ini juga bisa digunakan. Tetapi menggunakannya harus dengan prinsip yang benar. Sekali pakai. Bukan dia pakai ulang-ulang. Sekali pakai aja. Dan juga kaca aman dok ya. Bahan gelas dok. Bahan gelas itu yang terbaik. Karena dia memang tidak akan bereaksi dengan apapun. Bawahnya mungkin agak berat. Tapi yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak dok. Wah, pemirsa hidup sehat tentunya banyak sekali informasi kesehatan yang bisa Anda dapatkan apabila menonton hidup sehat secara rutin ya. Tiap hari sini sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kami pamit, Dr. Hekel. Saya Dr. Amy Tarlin. Indonesia Hidup Sehat. Bye, bye. Bye, bye.